Sasak Briptu Reynaldo suami Briptu Christy dukung istri ungkap kondisi rumah tangga saya menerima berikut Sasak Briptu Reynaldo suami dari Briptu Christy menghilang sejak bulan November 2021 lalu Briptu Christy akhirnya ditemukan, buluan cantik ini ditemukan di sebuah hotel di Jakarta Selatan Briptu Reynaldo tetap setia mendampingi meskipun sang istri kini sedang bermasalah Briptu Reynaldo bahkan mengaku akan tetap mendukung istrinya apapun yang terjadi Sasak Briptu Christy menjadi viral di media sosial akhir-akhir ini Briptu Christy meninggalkan tugasnya sebagai anggota kepolisian sejak November 2021 lalu Ia pun akhirnya ditetapkan menjadi DPO oleh polisi Terbaru pada Rabu 9 Februari 2022 Briptu Christy berhasil diamankan oleh tim gabungan Propam Polde Metro Jaya dan Polde Suluti sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Ia benar diamankan hari ini di hotel sendiri Ujar Kabit Humas Polde Metro Jaya Kombes Endra Zulpan pada Rabu 9 Februari 2022 Setelah diamankan, Briptu Christy dibawa ke Manado, Sulawesi Utara Ia akan ditangani oleh Propam Polde Sulut Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut Meski kini tengah bermasalah, Poluan Polres Tamanado tersebut tetap mendapatkan dukungan penuh dari sang suami yang juga seorang polisi, Briptu Reinaldo Camea Lalu siapakah Briptu Reinaldo Camea? Briptu Reinaldo Camea merupakan anggota polisi yang bertugas di Sabtuan Samabta Polres Minahasa, Sulawesi Utara Briptu Reinaldo telah menikah dengan Briptu Christy selama 5 tahun Dari pernikahan Briptu Reinaldo dan Briptu Christy, mereka dikaruniai 2 orang anak Keduanya lalu menetap di kota Manado bersama orang tua dan keluarga Mengutip dari tribun Manado, Briptu Reinaldo mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan sang istri pada Januari lalu Meski demikian hubungan keduanya baik-baik saja Terakhir kita lihat berkomunikasi pada bulan Januari lalu dan katanya Mau ke rumah teman ingin menenangkan diri, katanya pada Rabu 9 Februari 2022 Briptu Reinaldo juga mengetahui kabar terbaru keberadaan istrinya Kini sang istri terancam dipecat dengan tidak hormat dari kesatuan karena desarse Meski demikian Briptu Reinaldo siap mendukung apapun keputusan pimpinan terhadap Briptu Christy Apapun yang terjadi saya terima Apakah nanti ada pemacatan kepada istri, saya tetap menerima Sebagai suami akan selalu mensupport istri saya bersama keluarga katanya Kabar seolah polisi yang menghilang menjadi viral di media sosial Dalam menggahan Instagram at forum wartawan Polri Beredar foto seorang polisi wanita memakai seragam dengan bed lokasi Polres Manado Narasi yang beredar, Polwan berinisial Briptu Christy tersebut menghilang sejak 15 November 2021 lalu Ia pergi tanpa kabar dan meninggalkan tugasnya Kabar tersebut akhirnya menyita perhatian publik Briptu Christy merupakan polisi wanita yang bertugas di Polres Manado Briptu Christy dikonfirmasi melakukan desersi Kini Briptu Christy telah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Manado Keputusan tersebut dikeluarkan pada 31 Januari 2022 Mengutip dari humas.polri.go.id Kapolres Manado akan mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTHD terhadap Briptu Christy melalui sidang komisi kode etik profesi Polri Hal ini lantaran Briptu Christy telah meninggalkan tugas tanpa izin selama lebih dari 30 hari berturut-turut Julas Abraham menyebutkan Briptu Christy akan disidang entah nantinya ia akan kembali ke kesatuan atau tidak Briptu Christy terancam akan diberhentikan secara tidak hormat melalui sidang tersebut Namun kalaupun yang bersangkutan tidak kembali ke kesatuan Baik saat dicari maupun tidak dicari oleh tim gabungan propap Tetap yang bersangkutan dapat dilakukan sidang secara in absentia Dan dapat dijatuhkan putusan sidang sampai kepada hukuman PTHD dari Dinas Kepolisian Katanya pada Sabtu 5 Februari 2020 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye